teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan vlog saya di part kedua kegiatan aku di amerika tepatnya di brooklyn new york ini aku sehari hariku di rumah begini aja masak memasak karena aku gak kerja suamiku yang kerja jadi aku cuman untuk mensupport suamiku dengan makanan-makanan yang bergiji nah hari ini aku bikin pindang karena kemarin aku liat teman teman di facebook liat amos dingin pindang tongkol ya yang kecil-kecil itu tapi disini karena gak ada jadi aku diganti pake ikan selayang nah guys kebetulan aku punya bambu daun bambu jadi aku pake daun bambu biar wangi ya waktu tempoh hari aku bikin bacang masih ada sisa daun bambu di kulkas nah guys karena ini ikan ini ya aku teringat dulu waktu di pelaburan ratu suka makan cue yang pake di alasin daun bambu dari almarhumat seupen ya sekarang aku mau nyobain lagi siapa tau rasanya sama ya ini guys sekarang mau saya pindang selama 4-5 jam biar sampai empuk ya tulangnya sambil nungguin ikan aku mau marinasi ini ayam turki ya saya mau ngasap ayam turki tapi gak pake mesinnya tapi ini saya pake open aja tapi saya karena males di luar dingin saya akan gak ada di rumah lagi kerja saya tunggu sampai 4-5 jam juga ya supaya bumbunya meresap dan sambil nungguin ikan dan ayamnya aku mau masak sayur asam karena kemarin seakan beli sayuran banyak dia tuh suka belanja lelaki juga dia tuh suka suka belanja keluar gitu kayak perempuan apa aja dibeli padahal gak perlu gitu apa aja dibeli disana dia suka sayur asam karena si akang bilang sayur asam itu sayur wanita aroma wanita Indonesia dia bilang begitu karena pake terasi kali ya udah begitu ini sayurannya yang dia beli tuh lihat aja coba lelaki sampai beli waluh gamas dan sebagainya dibeli dan saya juga disini bikin asinan toge ya bikin asinan bogor kayaknya seger sekali ya guys dan juga saya bikin bakwan ya buat nanti makan bukuasa nah sekarang ini ikannya udah mateng ya guys udah selama 4-5 jam mungkin udah empuk ya sekarang saya mau panggang ini apa namanya asap turki nya nah begini caranya guys mengasap ayam daging pake open ya gak pake mesin itu jadi seperti begini 30 menit pertama ditutup dan 30 menit terakhir tutupnya dibuka lalu dipanggang lagi selama 1 jam dan hasilnya bagus sekali guys rasanya juga enak nah guys ini dia udah mateng ya lihat warnanya juga bagus cantik ya dan mungkin rasanya juga wangi sekali tuh bagus sekali ya guys sampai jumpa di part 3 yaa yaa